Intro Piran menyebut Amerika Serikat membahayakan pasukannya sendiri dengan mengirim mereka ke Israel Selain itu, Piran juga menyatakan bahwa AS membahayakan nyawa pasukannya dengan mengerahkan mereka untuk mengoperasikan sistem rudal AS di Israel Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araki melalui akun X-nya pada Minggu 13 Oktober 2024 Pernyataan Araki tersebut menanggapi komentar dari pejabat AS beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk mengirim sistem Terminal High Altitude Area Defense ke Israel Pejabat AS itu juga mengatakan bahwa Amerika Serikat juga akan mengerahkan pasukannya untuk mengoperasikan sistem anti rudal canggih ke Israel Araki menegaskan bahwa negaranya telah melakukan upaya besar dalam beberapa hari terakhir untuk menahan perang berkelanjutan Selain itu, Piran juga sedang melakukan kunjungan regional untuk meredakan ketegangan yang terjadi Namun ia kembali mengingatkan bahwa Iran tidak memiliki batasan dalam membela rakyat dan kepentingan Iran Iran akan melakukan segala cara untuk melindungi negaranya jika negaranya diserang Sebelumnya, Iran melancarkan rentetan rudal ke wilayah Israel Bahkan Iran mampu membobol sistem pertahanan tercanggih milik Israel Iron Dome Serangan tersebut dilakukan Iran sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh Pemimpin Ismullah Hasan Nasrallah dan salah satu jenderal Iran di Beirut, Libanon Saat ini, Israel tengah memikirkan cara menanggapi serangan rudal besar-besaran dari Iran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!